Al-Fatihah 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 Hai Osman pernah memberikan sumur Romata gratis untuk Om Muslimin seharga dua puluh ribu dinar Hai satu dinar itu kurang lebih 4, sekian gram emas sehingga kalau satu gram kita bulatkan saja satu juta satu dinar berarti empat juta empat juta kali dua puluh ribu berapa kawan Hai Pak juta kali dua puluh ribu berapa Hai ya 80 miliar masuk sih sumur roganya larang segitu ya kalau dimana Jokertan mungkin murah tapi kalau di kelas-kelas Saudi ya bisa mahal Hai Osman beli dengan uangnya sel senilai dua puluh atau senilai 80 miliar Hai untuk digratiskan perangkongsi Hai demikian juga kisah Osman yang pernah datang dengan harta perdagangan di atas seribu onta seribu onta itu kalau diparkir dari di kafe ke mana berapa panjangnya jejer telu mamanya ontonya telu-telu jejer sampai sayang buku itu berapa panjang di atas onta ini semuanya harta perdagangan Osman yang para temkulah itu sudah siap untuk pulaan tapi oleh Osman harta itu Hai dijual kepada Allah Ta'ala yang bisa memberikan keuntungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga Hai alias digratiskan untuk kaum muslimi Hai Osman pernah membiayai perang tabur perang yang tempatnya sangat jauh suasana sedang penceklik sangat panas Hai sehingga pembiayaan perang ini bisa berlipat-lipat dan Osman menyumbang sepertiga biaya perang ini segera untuk menggambarkan bahwa ada diantara orang Allah cintai dan Allah bukakan dunianya secara luas Allah berikan harta yang banyak maksudnya kalau soal jabatan kedudukan harta dan semisalnya itu itu siapapun Allah beri baik yang yang Allah cintai yang Allah benci Allah beri bahkan ada istilah yang namanya istidrot apa istidrot apa istidrot apa istidrot apa istidrot gimana ya istidrot bersama dengan kemaksiatannya tapi justru Allah bukakan pintu dunia yang luas tambah mendem tambah suki tambah medok tambah madon tambah sukses dunianya orang seperti ini adalah orang yang mereka sungguhnya dalam ini suasana sedang teristidrot yang rumusnya kata Nabi kalau anda melihat ada orang yang Allah berikan dunia berlimpah berlebih Allah berikan kepada mereka tentang urusan dunianya padahal mereka bermaksiat kepada Allah ketawilah itu adalah bentuk istidrot dari Allah SWT dan seringnya sifat harta itu semakin Allah berikan harta yang berlebih semakin orang lupa dengan Allah SWT maka Allah katakan kala innal insana layat gho berikutnya gimana ayatnya ar-ra'a ustahna ketahui lah sesungguhnya manusia itu benar-benar ini layat gho kurang aja melampaui batas kapan itu seringnya terjadi ar-ra'a ustahna ketika dia melihat dirinya itu kaya ketika dia melihat dirinya ini serba kecukupan ini perwatakan ini adalah keumuman yang sering menimpa yaitu manusia sehingga ada orang yang sedang diistidrot oleh Allah SWT yang merupakan adalah kalau anda lihat orang itu suka maksiat jauh dari Allah SWT jauh dari masjid tetapi justru Allah mudahkan urusan dunianya ini adalah hati-hati ini adalah istidrot sehingga Allah juga ungkapkan di sebuah ayat Tadkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah tidak peduli dengan agama tidak urusan dengan agama budak istilahnya itu budak dablek kemudian tidak urusan dengan agama justru Allah akan bukakan justru Allah akan bukakan segala pintu-pintu kesenangan dia digampangkan segala macam urusan kesenangan untuk memenuhi halwa nafsu mereka mau buka vila pelacuran lancar izin lancar laris sehingga tambah itu belutak-belutak dunianya Allah bukakan segala pintu kesenangan hatta idha faduhu bimakutu sampai ketika orang itu sedang tenggelam hingga ketika orang itu sedang tenggelam dalam keserangan yang Allah berikan ahad nahum bagdatan Allah adab dengan tiba-tiba fayda muflisum sehingga mereka pun putus asa dengan datangnya adab Allah tersebut Oleh karena terima kasih Allah Allah ingatkan kepada kita soal digampangkannya atau disulitkannya urusan rezeki dunia itu bukan tanda kecintaan Allah kepada kita sehingga Allah ingatkan dengan ayat fa'amal insanu ida maptalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbih akraman wa'amma ida maptalahu faqaddara alaih risqahu fa'yakulu rabbih ahanan kalla manusia itu apabila dimudahkan Allah dengan berbagai macam rezeki yang Allah curahkan kepada mereka pandai dengan pemberian-pemberian Allah komentarnya adalah Allah sedang memuliakanku tapi kalau sedang diuji Allah dengan kesulitan-kesulitan maka komentarnya Allah sedang menghinakanku kata Allah kalla enggak pemulihaan Allah atau penghinaan Allah tidak berkaitan dengan urusan gampang dan sulitnya urusan rezeki dunia tapi itu semuanya berkaitan dengan ibtilak ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala tapi kecintaan Allah adalah sejauh mana perhatiannya dengan agama Allah ta'ala maka dikatakan oleh Nabi wala yu'ti dina illa man ahab dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan agama artinya kefahaman agama dan hatinya itu kerentak untuk mengamalkan agama kecuali orang yang Allah kecuali orang yang Allah cintai sehingga standar kita ini alamat dicintai Allah atau tidak maka tidak hanya kita memperhatikan bagaimana agama kita kalau suasana kaya suasana miskin suasana jadi apapun kita senantiasa dalam keadaan baik agama kita artinya tetap istiqalna di atas agama kita maka itu adalah alamat kebaikan yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah 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 Selanjutnya kita diingatkan dalam pelajaran Nabi SAW bahwa dalam kita merawat agama kita dalam kita beragama ini ada tingkatan-tingkatannya hadith yang dikenal dengan istilah hadith Jibril hadith Jibril mengajarkan pada kita tingkatan agama itu ada Islam ada iman ada ihsan Islam, iman, ihsan itu ya semuanya adalah semuanya adalah Islam artinya agama Islam itu kalau ada tingkatannya itu ada tingkatan Islam, iman, yaitu ihsan ibaratnya kota itu ada ya banyak kabupaten Mojokerto kecamatan Mojokerto kampung Mojokerto tapi ini tingkatan-tingkatan Mojokerto kabupaten paling luas berikutnya lebih sempit kecamatan lebih sempit yaitu kampung ah tingkatan agama demikian juga tingkatan yang paling luas yang paling umum artinya adalah tingkatan Islam tingkatan Islam tingkatan dimana orang alamatnya sekedar penampakan bahir sekedar penampakan bahir dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini yang paling pokok dia kelihatan sholat maka alamat dari seperti ini dia telah masuk dalam lingkaran Muslim lingkaran yaitu Islam kemudian kemudian ketika kualitasnya meningkat lagi ketika kualitasnya meningkat maka tingkatan diatasnya adalah mu'min sehingga Allah membedakan antara ini Islam dan iman ketika datang seorang Arab badui kepada Nabi dan mengatakan Ya Rasulullah kami telah beriman berkata berkata orang-orang Arab kami telah beriman maka Allah katakan kul lam tu'minu katakan Ya Rasulullah kalian belum beriman walakin kulu aslamna tapi katakanlah kami telah Islam kalian belum beriman tapi katakanlah kami telah Islam kenapa walamma yadkhulil imanu fi kulubikum karena iman belum masuk ke dalam hati kalian ada orang penampilannya telah penampilan Muslim dia telah menyatakan keislamannya dengan syahadat yang dia miliki tetapi dia belum masuk tingkatan mu'min karena iman belum mengeresap sampai ke dalam hatinya sehingga Muslim tapi ya masih males-malesan kemejib Muslim masih males-malesan sholat ya sudah sholat tetapi kurang bergeirah hanya sekedar nek tepi wajib atau menggugurkan wajib ini adalah kualitas-kualitas orang yang meresah masih dalam tingkatan Islam tapi kalau sudah mulai masuk tingkatan iman iman sudah mulai ngeresap dalam hatinya ini akan menaik ke tingkat kualitas yang lebih bagus dia sudah mulai menunjukkan tentang komitmen-komitmen sebagai seorang Muslim seorang mu'min hatinya telah mulai ada keridoan dengan agama ada semangat di dalam beragama tentang sudah tertanam di dalam hatinya keyakinan-keyakinan yang membuat dia bergailah di dalam beragama lalu ningkatnya lagi adalah tingkatan yaitu ehsan tingkatan ehsan tingkatan ehsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama tingkatan tertinggi di dalam beragama dimana rukun ehsan itu itu dikatakan oleh Rasulullah s.a.w antakbutallaha ka'annaka tarafa ilam takun tarafa inna huyara tingkatan ehsan ini tingkatan tertinggi dalam kita beragama yang ehsan itu rukunnya kata Nabi anda anda beribadah kepada Allah s.w.t seakan-akan anda melihat Allah kalau kalian tidak bisa melihat Allah maka anda yakin Allah mengawasi anda ehsan ini adalah tingkatan tertinggi dalam beragama seorang di dalam menghambakan diri kepada Allah menjadi muslim dan mu'min dia telah sampai pada tingkatan yaitu hatinya benar-benar telah terbentuk rasa pengagungan kepada Allah s.w.t dasarnya ehsan ini adalah yaitu pengenalan hamba kepada Allah dengan pengenalan yang sesempurna mungkin dia mengenal Allah yang sampai melahirkan rasa pengagungan terhadap Allah s.w.t gak pakai ini bisa gak? denger gak suaranya kita di dalam mengagungkan Allah s.w.t seorang mu'min telah sampai pada tingkatan dia betul-betul terbentuk hatinya itu pengagungan terhadap Allah s.w.t sehingga dalam hatinya ada suasana kecintaan kepada Allah ada suasana kerinduan kepada Allah s.w.t sehingga orang seperti ini dia telah sampai pada tingkatan yaitu menikmati berbagai macam amal-amal ibadah dan bahkan tersimpan kerinduan kepada Allah s.w.t hatinya betul-betul telah terbentuk suasana yaitu kecintaan dan kerinduan kepada Allah s.w.t ini tingkatan kita beragama tapi untuk mencapai tingkatan ini itu adalah melalui tahapan-tahapan di mana hati kita sampai ada tingkat kemudian betul-betul mencintai Allah s.w.t dengan yaitu mengenal Allah sebaik-baiknya dengan mengenal Allah sehingga muncul pengagungan kepada Allah s.w.t sama dengan kita kalau kita ini tidak kenal dengan seseorang tidak akan muncul rasa kecintaan rasa hormat rasa pemulihaan rasa pengagungan karena tidak mengenal ya ini seseorang tersebut beda ketika orang itu telah mengenal seseorang maka akan muncul akan tumbuh ini kecintaan akan tumbuh rasa pengagungan sehingga benar-benar dia akan memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang mereka tidak mengenal kualitas seseorang ikhwanibillah ihsan di dalam ajaran agama kita ada dalam dua kondisi kondisi ini ihsan kepada para hamba Allah dan ihsan kepada Allah s.w.t dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah s.w.t yang Nabi kita mengatakan Allah s.w.t inna Allah katabal ihsan ala kulli syaih Allah s.w.t mewajibkan bersikap ihsan dalam segala sesuatu sehingga ihsan kepada Allah dan ihsan kepada para hamba Allah ini adalah merupakan bagian daripada ajaran Allah s.w.t dan sesungguhnya berbuat ihsan kepada para hamba Allah berbuat baik kepada para hamba Allah itu adalah cerminan dari ihsan kepada Allah s.w.t karena seorang mu'min diajarkan bahwa antara ihsan kepada Allah dan ihsan kepada para hamba Allah itu adalah suatu yang beriringan kelaziman yang beriringan orang yang mereka benar-benar telah mewujudkan ihsan kepada Allah pasti dia akan berbuat ihsan kepada para hamba Allah s.w.t ketika seorang betul-betul dia itu imannya telah meresap dalam hatinya pasti akhlaknya itu akan bagus sehingga kata Nabi Aqmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang mu'min yang paling baik akhlaknya sehingga keimanan yang semakin bagus pasti akan membentuk akhlak yang semakin bagus walaupun tidak sebaliknya akhlak yang kelihatan bagus belum tentu mencerminkan dia imannya bagus karena orang berakhlak baik, berbuat baik itu ya motifnya macam-macam antem kalau masuk ke mall itu akan disambut wanita yang ramah atau satpam yang sangat ramah akan dibukakan pintunya akan dibantu ditanya apa keperluannya segala macam kok bagus banget sih akhlaknya ya motifnya bukan karena iman karena duit karena dia punya kepentingan lain motivasinya lain sehingga ada orang yang mereka menampakkan akhlak yang bagus dengan motivasi yang berbeda tapi kalau orang itu beriman pasti akan melahirkan akhlak yang bagus karena itu merupakan konsekuensi atun tuntutan dan kelasiman menjadi seorang mu'min Aesan kepada para hamba Allah SWT berbuat baik kepada para hamba Allah SWT adalah dengan memunculkan akhlak-akhlak yang mulia yang Rasulullah SAW yang para ulama yang para ulama meringkas alamat seorang itu dia memiliki akhlak yang mulia badlunada wakafulada watalaqatul wajihi ini adalah diantara singkat alamat seorang itu dia memiliki akhlak yang bagus atau akhlak yang bagus itu tercermin dalam tiga perkara ini yang pertama Pak Ikhwan tadi seorang atau akhlak yang bagus terkumpul dalam tiga poin yang para ulama sebutkan yang pertama apa tadi? apa yang pertama? didengar gak tadi? suaranya nyampe gak? para ulama kita meringkas tentang akhlak yang baik kepada manusia yang merupakan cerminan ajaran ihsan kepada para hamba Allah yang kita punya kewajiban ihsan kepada para hamba Allah dan ihsan kepada Allah SWT yang ihsan terhadap hamba Allah diantaranya dengan mewujudkan akhlakul karimah akhlak yang baik akhlak yang baik ini teringkas dalam tiga poin pertama tidak Pak? badlunada yang kedua kafulada yang ketiga watalaqatul wajihi yang pertama mencurahkan segala bentuk pengorbanan untuk kemanfaatan orang lain intinya dia berusaha untuk mencurahkan apapun yang bisa dia lakukan demi kebaikan orang lain dan inilah yang dikatakan Nabi dengan ungkapan ahab bunasi ilallah angfa'uhum linnas manusia muslim yang paling dicintai Allah yang paling bermanfaat bagi manusia baik itu manfaat berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan harta berkaitan dengan jabatan berkaitan dengan kekuasaan berkaitan dengan ketokohan apapun yang ada pada kita bagaimana kita bisa menjadikan apa yang kita miliki itu bermanfaat bagi orang lain sehingga pertanyaan yang semestinya selalu kita tanyakan pada diri kita dimanapun kita berada dimanapun kita berada adalah apa manfaat apa yang sudah aku berikan untuk orang lain atau manfaat apa yang orang lain telah ambil dariku itu pertanyaan yang mestinya selalu kita hadapkan kepada diri kita bukan keuntungan apa yang sudah aku dapatkan dari orang lain sehingga bukan tukang menuntut hak tapi bagaimana kita pertama berfikir tentang kewajiban kita apa yang telah aku tunikan untuk orang lain kemanfaatan apa yang telah aku berikan kepada orang lain kalau prinsip hidup seorang muslim seperti ini di setiap tempat Masya Allah oleh karena itulah diantara tamsel yang nabi kita ajarkan kepada kita tentang hidup yang bermanfaat ini yang pertama nabi tamsilkan dengan ungkapan syajaratun naklah kasajaratun naklah seperti pohon korma pohon korma itu kalau kita tamsilkan disini seperti pohon kelapa yang menjadi simbolnya anak-anak pramuka yang intinya adalah serba memberikan manfaat akarnya manfaat batangnya manfaat daunnya manfaat buahnya manfaat kormanya itu dari yang paling muda sampai yang paling tua semuanya manfaat ibaratnya tidak ada yang tidak manfaat begitu tentang kehidupan seorang muslim yang kedua tamsilnya dengan nahlah maduah dengan lebah akalat taiban Kalau makan-makan yang baik Kalau dia produksi atau output dia output yang baik Kemudian kalau dia mencelok Kalau dia mencelok ke sebuah pohon tidak membuat patah dan tidak merusak Ini adalah falsafah kehidupan seorang muslim Bagaimana bisa seperti pohon korma Bagaimana bisa seperti lebah Yang intinya adalah memberikan kemanfaatan kepada manusia Dan kaful ada Menahan diri dari segala hal yang akan menimbulkan gangguan Gangguan itu macam-macam Bisa dengan isyarat Bisa dengan yaitu ucapan Bisa dengan perbuatan Seorang mumin tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengganggu Seorang muslim tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu Seorang muslim tidak akan melakukan berbagai macam perkara yang bisa menimbulkan Yaitu gangguan-gangguan Ada koidah yang sangat luar biasa yang Nabi ajarkan kepada kita Seorang muslim itu tidak menimbulkan mazarat Baik mazarat yang berkaitan dengan diri kita atau orang lain Kita enggak usah berjibat panjang-panjang rumahnya Rokok halal atau haram? Antum tanya Rokok ada enggak mazaratnya itu? Wah saab Orang kafir saja Selalu iklan Dan kampanye Rokok yang membayakan Pemerintah kita Wajib memberikan tulisan diantaranya Rokok membunuhmu Kurang apa ancamannya yang paling lebih dalam lagi Kalau neraka Oh harus nerokok Pemerintah nerokok Paling-paling mati Artinya Manusia sesungguhnya sepakat Kalau rokok itu membahayakan Seorang muslim Dia Kalau seandainya harus berjibat panjang halal-haram Lihatlah saja Ada enggak mazaratnya rokok itu? Berbayang enggak? Ya bayangnya sangat banyak Maka kita berusaha untuk menghindari Sampai ketika kita membangun rumah Enggak boleh ada combiran yang kemudian ngotori tetangga kita Enggak boleh ada kerocokan air yang kemudian kerocok ke tetangga kita Enggak boleh ada bangunan yang mengganggu tetangga kita Maka dulu Orang-orang kampung Orang-orang tua kita dulu Kalau membangun rumah itu Dari teritisannya sampai gendengnya itu Ya masih ada si satana Yang sehingga kalau kerocok-kerocok ditanya sendiri Itu diantaranya Diantara adab-adab yang mesti diperhatikan seorang muslim Jangan sampai Apapun yang kita lakukan mengganggu orang lain Cara berkendaraan Cara bertingkah Cara bersikap Cara Dan semua perkaranya Itu adalah bagian daripada kehidupan seorang muslim Dia berusaha untuk ketemu orang tanpa menampakkan wajah yang bermasalah Asalnya bagaimana dia bisa tampil menyenangkan orang Mengembirakan orang Merasa orang tidak Ini memiliki masalah dengannya Ini adalah bagian akhlak yang bagus Bagaimana kehidupan kita berusaha untuk mencurahkan menjadi kehidupan yang seperti itu Itulah akhlak Dan itulah akhlak yang merupakan cerminan iman Dan tentu ini semuanya adalah Kita perlu belajar Semuanya kita perlu belajar Bagaimana menuju kepada tingkatan Islam Yang memiliki ehsan seperti ini Ada pun ehsan kepada Allah SWT Ada dua tingkatan kata perolamah tadi Pertama Anda beribadah kepada Allah Seakan-akan Anda melihat Allah Yaitu di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah Tapi melihat Allah yang maksudkan adalah Rupiah, Qalbiyah Melihat dengan hati Dia fahami asmal khusnah Dia renungkan tentang keagungan Allah Ta'ala Sehingga dia betul-betul tergembar di dalam hatinya Tentang keagungan Allah yang sempurna Sehingga muncul rasa kerinduan Rasa kecintaan Dan rasa sikap mengagumkan Allah Itu akan menjadi bagian cerminan dalam kehidupan dia Orang yang sampai pada tingkatan ini Dia sampai pada ternyata suasana hati Di mana dia bisa merasakan lezatnya Berbaik macam amal-amal ibadah kita Dan inilah diantaranya rahasianya Ikhwan Fillah Kenapa di awal dakwah Rasulullah SAW Dan itu merupakan dakwahnya semua para nabi Awal dakwah itu adalah mengenalkan manusia tentang Allah Ta'ala Bukan mengajak pertama Bukan mengajak jihad Bukan pertama mengajak meninggalkan homer Meninggalkan ini dan itu Melakukan ini dan itu Yang pertama diajarkan bagaimana seorang hamba Mengenal Allah SWT Karena ini akan menjadi dasar Untuk nanti dibebankan berbagai macam Beban-beban agama Atau beban-beban syariat Kenapa kita ini males ke mencid Kenapa kita ini males baca Quran Kenapa kita ini males berdikir Kenapa kita ini males untuk melakukan Yang ini amal-amal kebaikan Pertanyaannya Itu opo Itu opo Aku mbak oneng mencid Itu opo Sekarang bahwanya Ada sabda nabi Ro'at al-fajri Hai romina dunia wa mafiha Dua rekat fajar lebih baik Dibandingkan dengan dunia dan seisinya Antum kampanyekan terus Kepada orang Kira-kira menjejak dalam waktu seminggu Kemudian meludak gak Enggak Tetap Tetap Itu opo Nyatanya yang mulih yang nganggur Komplang Tapi kalau antum Kampanyekan Siapa Solah subuh Kemecit Setiap hari Pulang Bawa amplop Sakyutol Gimana ada yang berangkat ke mesin ya Oh iya Kemperutuk Karena ada yang langsung Dinikmati Makanya untuk sampai Pada tingkat orang memiliki semangat Bisa datang ke solah subuh Walaupun gak dapat apa-apa Itu membutuhkan Keyakinan dulu Yang menancap Di dalam hati mereka Makanya Makanya Pokoknya dibantu oleh dua orang Berangkat di rumah Sampai bisa duduk di soft Mejid Pertanyaannya Kenapa sih orangnya kok Lebih boleh dibuat ke Mejid Padahal Dia datangnya pun dengan cara Harus Yaitu dibantu orang Buat dia Apa yang dia dapatkan Perjalanan di rumah ke Mejid Dengan cara apapun Yang dia bayangkan adalah Janji Janji Allah Dibalik dia Kedatangannya ke Mejid Ini Tidak akan Dilakukan Kecuali Oleh orang Yang memang Dalam hatinya Telah tertanam Keyakinan Keyakinan Khusus Suhaib Arumi Dia kalau malam Kayak kacang Di penggorengan Yang Yang kemudian Yang dikelisak Kelisik Gak bisa tidur Yang kemudian Dihidupkan malamnya Dengan kiam mulail Sampai istrinya Bilang Ya Suhaib Tidur kamu Bukankah Allah Menjadikan malam Untuk tidur Ya kata Suhaib Allah jadikan malam Untuk tidur Bagi manusia Kecuali Suhaib Kenapa sih Dengarkan perkataan Suhaib Kalau aku mengingat Surga Dengan segala Kenikmatan Yang Allah janjikan Di surga Hatiku Tidurku Terbang Karena Kerinduanku Untuk menjadi Ahlul Jannah Sebaliknya Kalau aku ingat Neraka Dengan semua Yang ada Di dalamnya Adab Allah S.W.T Maka Hatiku Terbang Karena Aku takut Untuk menjadi Penghuni Neraka Itu Kekuatan Yang mendorong Suhaib Kemudian Untuk Serantiasa Bisa memiliki Amalia Salat Malam Dan Ini Tidak Akan Terwujud Oleh Orang Yang Mereka Tidak Memiliki Keyakinan Keyakinan Demikian Maka Sekali Lagi Itulah Di antara Rahasia Kenapa Di awal Dakwah Ajaran Yang Diajarkan Oleh Nabi Kepada Para Manusia Menanamkan Keyakinan Keyakinan Baik Tentang Allah Sehingga Bisa Mengagumkan Allah Atau Keyakinan Tentang Surgaan Dan Raka Sehingga Tergambar Di depan Mata Dia Yang Itu Akan Memiliki Dampak Terhadap Semua Perjalanan Kehidupan Dia Kenapa Orang Berani Musyrik Berani Keberani Kafir Berani Mengelakukan Bintah Berani Melakukan Maksiat Berani Melakukan Segala Pelanggaran Pelanggaran Agama Karena Dalam Hatinya Tidak Tertanam Pengagungan Terhadap Allah Seandainya Dia Mengagungkan Allah Dia Tidak Akan Musyrik Bagaimana Dia Akan Musyrik Sedangkan Allah Tidak Sama Dengan Para Sekutu Yang Mereka Sekutukan Sedangkan Dia Tahu Allah Adalah Allah Al-Khaliq Dan Selain Allah Adalah Makhluk Yang Makhluk Dalam Kekuasaan Total Allah Bagaimana Dia Akan Menyekutukan Allah Dengan Para Hamba Allah Kalau Dia Mengagungkan Allah Pasti Dia Tidak Akan Kafir Bagaimana Dia Akan Kafir Sedangkan Mata Dia Melihat Semua Tanda Tanda Kekuasaan Allah Dia Seperti Mengingkari Matari Di Siang Bolong Bagaimana Akan Berbuat Bidah Sedangkan Allah Telah Menyempurnakan Anggama Ini Kalau Dia Mengagungkan Allah Dia Tidak Mungkin Melakukan Bidah Bagaimana Akan Berbuat Maksiat Sedangkan Allah Melihat Dan Mengancam Kepada Para Pelaku Maksiat Satunya Dia Mengagungkan Allah Maka Dia Tidak Akan Bermaksiat Kepada Allah Maka Ketika Ibrahim Bin Adham Ditanya Oleh Seorang Gimana Cara Lepas Dari Maksiat Itu Cara Supaya Bisa Meninggalkan Maksiat Kata Ibrahim Adham Ada Lima Hal Apa Itu Satu Kalau Kamu Mau Bermaksiat Jangan Makan Resekinya Allah Terus Makan Resekinya Siapa Kalau Makan Resekinya Allah Semua Yang ada Itu Adalah Resekinya Allah Bagaimana Anda Bermaksiat Sedangkan Anda Makan Resekinya Allah Baik Terus Yang kedua Apa Kata Bindu Yang kedua Kalau Kamu Mau Maksiat Jangan Dilakukan Di Tempat Allah Terus Dimana Semua Tempat Semuanya Milik Allah Bermaksiat Gimana Anda Makan Resekinya Allah Di Tempat Allah Dan Anda Bermaksiat Kepada Allah Terus Yang ketiga Apa Kalau Anda Ingin Bermaksiat Lakukan Di Tempat Yang Tidak Dilihat Oleh Allah Dimana Ada Tempat Yang Tidak Dilihat Oleh Allah Sekarang Ini Kita Kalau Jalan Tol Jalan Tol Itu Ada Pengumuman Di Depan Anda Sekian Jarak Terpasang TV Yang Memantau Anda Sudah Dipelankan Tantunya 130 150 Langsung Jadi Kurang Dari 100 Nanti Kalau Sudah Lewat Lagi Sudah Nga 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 Lagi Kok Pengawasan CCTV Itu Hanya Di Pojokan Tertentu Di Tempat Ini Di Tutup Sudah Nga Bisa Nga 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 Tapi Kalau Allah Pengawasannya Itu Nga Terbatas Allah Tahu Yang Bahir Tahu Yang Batin Mau Delete Dimanapun Tetap Tidak Bisa Bermaksiat Kepada Allah Allah Mengetahui Bagaimana Anda Bermaksiat Anda Makan Resikanya Allah Di Tempat Allah Dilihat Oleh Allah Terus Yang Kempat Apa Kalau Anda Ingin Bermaksiat Bayangkan Seandainya Anda Sedang Bermaksiat Kemudian Datang Malikat Untuk Mencaput Nyawa Anda Apakah Kira-kira Anda Bisa Merengek Merengek Untuk Kemudian Bisa Mengundurkan Kematian Anda Dan Pasti Tidak Akan Dikabulkan Orang Yang Mereka Membayangkan Begini Bagaimana Dia Akan Mengundurkan Tetap Berani Bermaksiat Yang Kelima Kalau Anda Bermaksiat Bayangkan Ketika Nanti Anda Akan Diseret Malikat Untuk Dilempar Kerjahan Bisa Nggak Anda Ngerengek Untuk Supaya Malikat Dulu Hatinya Tidak Jadi Melimparkan Anda Nggak Akan Bisa Malikat Neraka Adalah Malikat Neraka Malikat Yang Kasar Yang Pengis Yang Tidak Pernah Duraka Dan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Adalah Hasil Murokobah Hasil Keyakinan Dia Bahwasanya Allah Mengawas Sidat Ini Merupakan Tingkatan Ehsan Dalam Kita Beragama Di antara Sejarah Bagaimana Di antara Kisah Tentang Ehsan Umar Mbah Tauh Pernah Jalan-jalan Malam Mengecek Tentang Warganya Ada yang Menarik Dialog Seorang Ibu Dan Anaknya Yang Umar Kemudian Merekam Pembicaraan Tersebut Dengan Telinganya Kata Ibunya Nak Ahli Tilaban Bilma Nak Campuran Susunya Dengan Air Harapannya Lebih Banyak Bungkusannya Lebih Banyak Untungnya Lebih Banyak Kata Sana Nak Kan Gak Boleh Sama Amir Muminin Umar Kata Ibunya Udah Umum Di masyarakat Udah Umum Toh Juga Amir Muminin Gak Melihat Kita Pada Sang Anak Seandainya Amir Muminin Tidak Melihat Kita Rob Nya Amir Muminin Pasti Melihat Kita Langsung Umar Pulang Dikumpulkan Anaknya Ditawarkan Kepada Mereka Siapa Menikahi Wanita Ini Singkatnya Ada yang mau Menikahi Dari Pernikahnya Lahir seorang Wanita Wanita Melikah lagi Dengan Yeni Abdul Aziz Keluarlah Anak Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Itulah Laki-laki Yang Turun Dari seorang Wanita Yang memiliki Kualitas Agama Yang sedemikian Rupa Dan ini Murokoba Sehingga Sehingga Orang Yang Seperti Ini Dia Tidak Akan Punya Kerentak Dan Niatan Untuk Berbuat Maksiat Karena Dia Tau Persis Yakin Dalam Pantuan Allah Subhanahu Demikian Pela Umar Pernah Menguji Seorang Pengembala Kambing Kata Umar Juallah Kambing Itu Kepadaku Satu Aja Kata Sang Pengembala Tuhan Saya Bukan Pemiliknya Saya Hanya Pengembalanya Kata Umar Gampang Bilang Aja Sama Tuhan Kamu Kambing Akalauti Sudah Dimakan Ini Hare Mau Atau Dimakan Yaitu Serigala Satu Selesai Kata Sang Buddha Tuhan Seandainya Tuhan Ku Tidak Tahu Pasti Rob Tuhan Ku Dengan Ungkapan Ain Allah Kalau Begitu Sewai Tuhan Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Ini Ungkapan Orang Mereka Memiliki Akhidah Orang Yang Mereka Memiliki Keyakinan Tentang Allah Dan Inilah Bentuk Murokobahnya Dia Terhadap Allah Subhanahu Ta'ala Dia Senantiasa Merasa Di dalam Pengawasan Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Pula Ada Seorang Laki-laki Dumbelang Merayu Seorang Wanita Yang Di Sebuah Tempat Yang Tidak Ada Yang Melihat Seorang Pun Dari Kalangan Manusia Dengan Perkataan Dia Tidak Ada Yang Melihat Kita Malam Hari Ini Kecuil Hanya Bintang Bintang Kata Sang Wanita Aina Mukai Kibun Lalu Dimana Pencipta Bintang Itu Dimana Ini Adalah Ungkapan Merokobah Yang Menjadikan Seorang Kemudian Dia Harus Mengendorkan Diri Dia Kemudian Ini Luntur Sahwat Untuk Bermaksiat Ini Adalah Hati Ketika Ada Ini Sifat Merokobah Yusuf Beliau Selamat Dari Fitnah Besar Ajakan Seorang Wanita Untuk Bersina Antum Bayangkan Kalau Antum Yusuf Satu Yusuf Itu Umurnya Masih Muda Umur Muda Itu Kejulak Syahwat Itu Masih Meledak Ledak Beda Antara Umur 17 Atau 20 Dengan Umurnya Sudah 71 Atau 70 Kalau Ini Wot Nya Masih Empat Ini 10 Ribu Wot Kalau Yang Sudah Tua Itu Tinggal 10 Wot Tinggal Peknya Kejulak Yusuf Yusuf Masih Tinggi Satu Yang Kedua Yusuf Ini Adalah Masih Muda Belum Kawin Masih Lajang Masih Bujat Orang Belum Kawin Sudah Kawin Itu Beda Kalau Sudah Kawin Itu Walaupun Sama-sama Dia Bersahwat Wis Tau Rosoni Wis Ngerti Tapi Kalau Yang Belum Kawin Penasarannya Tinggi Sangat Tinggi Ada Enggak Yang Belum Kawin Ada Semua Orang Yang Belum Kawin Itu Penasarannya Tinggi Nikmat Yang Satu Ini Kayak Apa Si Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Sudah Nikah Yang Ketiga Yusuf Ini Pemuda Perantauan Biasanya Orang Merantau Dengan Atau Bukan Orang Kampung Sendiri Maksudnya Itu Orang Kampung Dengan Perantau Keberanian Bermaksa Tinggi Mana Rata Rata Tinggi Mana Perantau Paling Orang Kenal Aku Tapi Kalau Orang Kampung Maling Saja Dia Mending Maling Di Kampung Kampung Sebelah Kampung Lain Bukan Maling Di Kampung Sendiri Karena Tau Masih ada Masih Ngerasa Kalau Di Kampung Sendiri Itu Enggak Mungkin Dia Lalu Berbuat Maksiat Atau Kejahatan Ah Yusuf Ini Pemuda Yang Berada Di Bukan Kampung Sendiri Yang Kempat Pak Yusuf Ini Ah Dalam Posisi Sebagai Seorang Budak Yang Dikuasai Itu Dari Sisi Yusuf Sisi Yulai Hak Minta Maaf Dalam Kondisi On Berat Tau Enggak On Berat Sehingga Memberikan Ajarkan Yang Sangat Daksat Ini Kesini Kesini Ayu Gimana Kalau Antup Dikitu Sedangkan Suasana Kamar Gedung Sudah Ditutup Semuanya Dikunci Semuanya Maka Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menyelamatkan Makar Yulai Hak Seperti Ini Bagi Seorang Laki Laki Seperti Yusuf Kecuali Tinggal Merokobahnya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Berdoa Kepada Allah Agar Kualitas Agama Kita Ini Bisa Meningkat Dari Tingkatan Islam Tingkatan Iman Tingkatan Ihsan Sehingga Akan Menjadi Sangat Mudah Kita Dalam Menunikan Berbagai Macam Amal Amal Agama Bahkan Menikmati Karena Dalam Mengamalkan Amal Agama Itu Ada Yang Tidak Bisa Menikmati Ada Yang Sudah Sampai Pada Bisa Menikmati Di Antara Raya Itu Alamat Menikmati Itu Dia Bisa Nyaman Bisa Itu Ya Bisa Lama Berlama Lama Pokoknya Antum Menikmati Nonton Sepak Bula Itu Kodong Tiga Jam Aja Kayaknya Baru Lima Menit Lihat Tampilan Sepak Bula Sampai Berjam Jauh Itu Bisa Khusuk Tapi Ketika Sholat Baru Takbiratul Ikhram Imam Yang Baca Sabih Wah Sabih Sowe Gimana Itu Udah Kakinya Kecu Kecu Kemeng Semuanya Itu Sudah Getem Getem Kenapa Enggak Menikmati Kalau Baca Koran Baca Majalah Melilik Sampai Hatam Dulak Walik Terus Masih Betah Tapi Kalau Baca Koran Lagi Buka Aja Angop Yang Sepuluh Angop Itu Hebatnya Itu Kalau Dari Tutup Korannya Itu Kemep Biar Biar Melek Dan Tidak Ada Ngantuknya Lagi Kenapa Ini Urusannya Ada Urusan Hati Maka Mudah-mudahan Fasillilah Nikmat Agama Yang Allah Berikan Para Kita Ini Kita Rawat Yang Bagus Perawatannya Dengan Majelis Taklim Supaya Ibaratnya Tanaman Kita Siram Sehingga Seger Kemudian Kita Jauhkan Dari Hama Hama Kalau Orang Tanam Dihilangi Disiangi Rumput-rumput Yang akan Mengganggu Kalau ada Jamur-jamur Disemprot Semprot Ada Hama-hama Disemprot Semprot Ada Akan Mentelung Gini Dijijikan Dianjang-anjang Itu Perawatan Tanaman Iman Kita Kurang lebih Seperti itu Membutuhkan Pengawasan Perawatan Sehingga Nanti Tumbuh Tegar Bagus Kokoh Hibat Seperti Allah Tamsilkan Alham Tarokai Bada 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 Matalan Kalimatan Tayyibat Dan Kasajaratin Tayyibat Asruha Thabitun Wa Faruha Fissamah Tukti Ukulakulah Hilin Bitni Robbyan Apa Anda Tidak Tau Bagaimana Allah Membuat Tamsil Tentang Kalimat Iman Seperti Pohon Yang Bagus Akarnya Kuat Batang Percapang Yang Menjulang Keluar Buah Buah Setiap Saat Seperti Itu Apabila Iman Bagus Akidah Bagus Amalnya Banyak Kemudian Buah-buah Yang keluar Itu Sangat Banyak Sehingga Dia Betul-betul Bisa Menikmati Kebahagiaan Dengan Beragama Dan Memunculkan Amal Saya Ini Akhlak Yang Mulia Yang Orang Bisa Menikmati Dan Keberadaan Seorang Mumin Sekiranya Ini Singkat Yang Kita Sembihkan Para Bapak Sekalian Dan Para Ikhwan Mudah-mudahan Manfaat Dan Mudah-mudahan Tempat Kita Yang Pakai Saran Pengejian Tambah Berkah Tambah Manfaat Bagi Manusia Dan Karena Hidupan Kita Adalah Sesungguhnya Perjalanan Perjalanan Untuk Menghadap Allah Dan Kita Adalah Hari-hari Kita Berbekal Hari-hari Kita Bekerja Beramal Berbuat Yang Nanti Kita Akan Kembali Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Berkai Umur Kita Ilmu Kita Dan Kehidupan Kita Secara Umum Dan Allah Bimbing Kita Dalam Kedan Terus Istiqamah Hingga Kita Kembali Kepada Allah Dalam Kedan Khusnul Hatimah Allahumma Asrih Lana Dinana Alladi Wa Ismautu Amrina Allahumma Asrih Lana Dunyana Allati Fiyama Asyuna Allahumma Aslih Lana Akhirat Lana Alaktif Fiyama Aduna Wajalil Hayata Siadatan Lana Minkul Khair Wajalil Mauta Rahatan Lana Minkul Shair Wassalamuala Alain Nabi Muhammadin Wa Anayli Wassalam Subhanakallahumma Wabihamdika Shadallah Ilay Anta Astaghfirullah Waduh Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullah Khair Terima kasih Banyak